Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu salam milenial ngaji budoyo Turturanya TV dimanapun berada Pada kesempatan hari ini disini kita ngaji budoyo lagi Kita ngaji tosanaji kembali Pada kesempatan hari ini Saya akan membabar beberapa hal yang harus Panjirangan perhatikan Untuk lebih mengenal tentang namanya tosanaji Turturanya TV dimanapun berada Saya doakan kepada Panjirangan yang belum memiliki pusat keagaman Semoga diberikan jalan, diberikan petunjuk, diberikan wahyu, diberikan hal yang lebih Titipan yang lebih kepada Panjirangan Agar Panjirangan mendapatkan pusat keagaman Yang tentunya disitu ada filosofinya Ada hal yang lebih di dalam pusaka tersebut Tidak hanya pusaka Turturanya TV dimanapun berada Sebenarnya kita ini Dimudahkan sebagai uang Jawa Uang Jawa itu beda banget dengan orang-orang yang Memang orang Jawa Yang saya maksud disini adalah orang-orang Memang yang tidak Tidak mengerti tentang Jawa Saya dulu Juga seperti itu Turturanya TV Ketika saya masih belum mengenal Yang namanya Jowo Ataupun adat Jawa Disini saya pun juga masih Belum benar-benar menjadi seseorang yang ibaratnya Mengerti tenanan Oyo Yang namanya Angga Hunggo Totokromo dan sebagainya Saya belum menaruhkan Karena Keluarga saya ini adalah keluarga yang keras Di dalam Hal pendidikan agama Jadi Nek ga ngini ga Nek ga ngini ga Ini seperti itu Jadi saya dulu Secara syariat sangat kuat sekali Nah Kita boleh mengidolakan sesuatu hal Misalkan Yang ada di Tanah Tanah suci ya Kita bisa mengidolakan Tetapi sekali lagi Seperti Simbol yang saya Buat di kaos Ya ini Di kaos ini Ya ini adalah Apa Jowo di Gowo Barat Di Garat Arat di Ruat Jadi seperti itu Jadi Kita harus pandai-pandai menyaringnya Karena Uang Jowo ini tenanan Uang Jowo itu luar biasa sekali Jadi seperti itu Kita itu sudah kayak Menyatu tenan dengan alam Menyatu dengan alam Kita bisa Menikmati apa itu Ayem Apa itu Tenterm Jadi seperti itu Makanya Luar biasa sekali Apalagi disandingkan Dengan satu Ageman Jadi seperti itu Apalagi disandingkan dengan Satu ageman Pasti nuansanya akan Beda sekali Nah Dero 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 NTV Intinya Pada intinya Kita sebagai orang Jawa Ya Awai Dewi kudu Isom Mapa Ni Awai Dewi Sebagai orang Jawa Oh ya Wong Jawa Kepi itu jani Salah si jini Itu Dwi ageman Nah Sebelum mengenai Tentang ageman Dero 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 NTV Disini kan ada beberapa Buku referensi Kepada panjeningan Banyak sekali Teman-teman yang bertanya Gus sebenarnya Bagaimana Kita mengenal Pusaka Agar Agar memang Tahu Kita Tidak bisa Langsung Hanya mengenal Saja Dero NTV Tetapi ya Harus ada referensi Selain itu Kita juga harus Meng Apa ya Ada seseorang yang memang Benar-benar Panjeningan Oh ya aku serak dengan orang ini Untuk belajar Jadi seperti itu Oh ya Ageman ini memang Benar jadi Tidak hanya menjual Cerita Orang Ngedul Ngedul cerita Maksudnya cerita itu adalah Cerita sejarahnya Bu Agus Terus disitu Pusaka nih kok Orang sesuai dengan Apa yang diceritakan Sejarahnya Sejarah yang mau Coba Pusaka nih kok Tanda tanya Itu loh Dan itu banyak sekali Yang seperti itu Nah Jadi seperti itu Makanya Ahli rawat pusaka yang Bagus itu adalah Kepada ahli rawat Sesuai dengan Apa yang Panjeningan Tafsirkan Jadi seperti itu Makanya poinnya adalah Saya kalau misalkan Ahli rawat Mesti kepada Orang-orang tertentu Jadi seperti itu Saya Ngeluruk Nenggoni mbah Mantan lurah Nenggoni lurah Nenggoni mantan dewan Jadi seperti itu Orang mungkin Pusaka-pusaka ini Mengabal-abal Gak mungkin Kemarin saya ke rumah Salah satu pelawak Yang luar biasa Saya ini adalah Almar Humami Prakoso Begitu Saya ke dalamnya Ada beberapa Pusaka yang sangat Luar biasa Jadi seperti itu Mesti pener Pusaka Jadi seperti itu Orang mung Angger Mahar Memahari Jadi seperti itu Nah turut-turutnya Dimanapun berada Disini Ini adalah Pusaka kemarin Ini adalah Pusaka Mojopahit Mojopahit Insya Allah Karyampu Supo Mandragi Karena kenapa Pamornya ini adalah Miring Tambal Tiga Luar biasa sekali Pamojopahit Seperti itu Nggodong pari Pusakannya kecil Tetapi Doyonnya luar Biasa Secara mahar Ya lumayan pedis Karena Majapahit Jadi seperti itu Nah turut-turutnya Dimanapun berada Mengenal Pusaka Itu kalau bisa Pusaka lurus Pusaka lurus Sebagai benar-benar Pondasi Panjidengan Saapi-api Ipu sokolo Lek urung Dui pusoko Sing Lurus Ya bisa Gawat Jadi seperti itu Makanya Panjidengan Harus mengenal dulu Yang namanya Pusaka lurus Sokor-sokor Nek nemu brocor Tilam sari Tilam upih Jalak sangutum Peng Jalak ngur Selanjutnya Monggo Kalau Panjidengan Mau mengenal Lek usahakan Lek yang paling sedikit Lek 3 Lek 5 Lek 7 Lek 9 Lek 11 Lek 13 Ada berbagai era Di situ Tergantung Panjidengan Poinnya adalah Kenali pusaka lurus Dulu sebelum Mengenali pusaka Lek Nah Disini Drodur NTV Ini adalah Salah satu Buku referensi Ini bisa difotokopi Bisa digandakan Karena ini juga hasil penggandakan Ini Ini namanya Buku dapur Nah disini Ini mengenai Tentang dapur Beberapa Dapur pusaka Dapur pusaka Mulai dari Lek 1 Lek 3 Sebenarnya Lek 1 itu ada Tetapi Sedikit sekali Kita mendapatkannya Ataupun Yowangel Ada Lek 1 Lek 3 Sampai Lek 13 Dapur ini ada Terus yang kedua Kalinya Ini Ini yang Yang biasa Yang biasa Fotokopiannya biasa ini Terus yang kedua Saya sarankan Kalau Panjidengan ingin Mengetahui Rician secara detail Belilah Buku Karya Apa Guru kita Guru seniman Luar biasa Ini adalah Bopo Haryo No Haryo Gurit No Antara Mistik Dan Nalar Keris Jawa Ini Disini Paten sekali Karena disini Ada riciannya Seperti ini Detel sekali Ini Di dapurnya Juga ada Tetapi secara Biasa mengenai Tentang pamor Dan sebagainya Ini luar biasa Referensi ini Bagus sekali Referensi ini Ya Mengenai tentang Deder Dan sebagainya Ini ada Disini Kenapa Disini Kemarin juga saya tanyakan Kenapa disini Antara mistik dan nalar Keris itu Tidak bisa lepas Daripada mistik Dan nalar Makanya Ada si nebut Nek keris Keris Apa Bisa menghilang Ya tenanan Tetapi Ya bisa dinalar Kerisnya keris tenanan Kerisnya Penertenan Keris ageman tenanan Jadi seperti itu Makanya Ini tidak bisa Dipisahkan Antara mistik dan nalar Karena kenapa Kalau disini Kita berbicara mistik Otomatis Kerisnya Yukudu tenanan Pusakannya Yukudu tenanan Kita berbicara Mengenai Tenang nalar Nalar itu adalah Salah satu Pusoko Yang bisa dinalar Seperti ini Contoh Pusaka seperti ini Orang mungkin Pusoko ini Isat dinalar Empu ini Mungkin Empu biasa Pusaka dinalar Gak rapi tenan Gak rapi Pengpengan tenan Jadi seperti itu Pusoko ini Ageman tenanan Lalu menalar berikutnya Nek pusoko Pusoko biasa Pusoko keris-kerisan Yuk keris-kerisan Tanpa adanya Embel-embel Sertifikat Atau apapun Nek keris-kerisan Yuk keris-kerisan Sama dengan Pusaka ageman Pusaka ageman Tanpa adanya Embel-embel Sertifikat Siapapun yang membawa Kak Dimanapun pusaka itu Berada Nek pusoko Ini tetap itu Pusoko Jadi seperti itu Makanya agak Main-main Nah ini Nah ini Didapatkan dari mana Ini bisa Didapatkan di Tokopedia Di Apa Bukalapak Ataupun Apa Seperti itu Pokoknya di jasa online Ini ada Ini seperti itu Nah ini Terus Untuk yang selanjutnya Ada Exklopedi Keris Ini Karya Bambang Haris Nuxmo Jadi seperti itu Di sini Dulu dari NTTB Secara detail Untuk masalah Apa ya Dapur Dan sebagainya Bagi saya Sangat kurang Karena ini Lebih ke Apa ya Sejarah Tempalipat Dan sebagainya Ini Detail sekali Mengenai tentang Apa Dapur Dan jenis Pamor Ini kurang Ini seperti itu Mengulas tentang Sejarah Tetapi ini juga Ada referensi Bagus kok Di sini Exklopedi Keris Nah Ini Luar biasa Sekali Di sini juga Dicantumkan Keris Adalah Warisan budaya Nusantara Yang pantas Kita banggakan Dalam Benda budaya Ini Tercermin Pengetahuan Metalologi Yang tinggi Teknik Pembuatan Melibatkan Kecanggihan Keahlian Dan rasa seni Yang mengagumkan Bahkan Juga Olah rohani Dan laku Yang untuk Zaman ini Mungkin Sudah Langka Dan tidak Sebatas Cerita Lama Jadi Gak ngawur Jadi seperti itu Karena faktor Olah rohani Atau laku Itulah Keris juga Selimuti Dengan Kisah-kisah misteri Makanya Benar-benar Kisah misteri Yang sampai Saat ini Masih Mempesona Banyak Banyak orang Sampai Sebagai Benda Misterius Banyak orang Yang Menyikap Dengan campuran Antara Cinta Takut Dan Takjub Ya kadang-kadang Memang ada unsur Takut Ada unsur Takjub Juga ada unsur Rasa Cinta Atau kasih Ini seperti itu Wajar Kalau baru Mengenal Ini buku yang ke Apa yang kedua ya Yang ketiga Terus yang selanjutnya Nah ini juga Bagus sekali Cuman buku ini Tidak diperdagangkan Tidak diperjualbelikan Karena ini adalah Apa Ini Karya dari Mpu Totok Brojo Diningrat Ini seperti itu Ini simbol Dan makna Rijian Kresla Disini ada beberapa Wadi mengenai tentang Rijian Ini Wah luar biasa Sekali Buku ini Nah kemarin Teman saya Ya juga Seperti itu Wah Gus Nekiso Difotokopi Jangan Saya Tidak berani Karena ini Amanahnya Hanya diberikan Kepada saya Saja Ini riwayat Biografi beliau Nah ini Ini tapi Tidak bisa Didapatkan Ini yang mengenai tentang Buku dapur Yang besar Bagus sekali Ini bukunya besar sekali Bukunya besar sekali Nah ini Ini mempermudah kita Untuk belajar mengenai Tentang dapur Seperti ini Nah ini Lurus Lurus Ini ada dapur Banyak sekali ya Daftar isinya Nah ini Ini recommended sekali Nah ini bisa Panjeneng mendapatkan Saya Bisa mengadakan ini Jadi seperti ini Ini bisa Kalau tidak Tertentu saja Tidak bisa ini Seperti ini Nah saya bisa mengadakan Di Kalau panjeneng ingin Menginginkan Monggo Bisa Hubungi saya Jadi seperti itu Penting sekali Ada tomba Ada Semuanya ada Mengenai tentang Recian dan sebagainya Nah inilah belajar Ketika kita Memang benar-benar Ingin mengetahui Secara awam dulu Mengenai tentang Usaha Nah teruturnya TV Itulah beberapa buku Yang rekomendasi Untuk panjeneng Pelajari Di pelajari Tenanan Terus Bar-bar Nggak seperti itu Di pelajari Tenanan Ini seperti itu Nah Terima kasih Saya akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam milenial Ngaji Budoyo Selamat menikmati Selamat menikmati